Memang ada tadi dalam incil ini, suatu yang sangat sering juga kita alami, yaitu aku mengajar mereka dengan perumpahan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Inilah kalau telinga kita, hati kita tertutup, sebenarnya bagaikan apa yang dikatakan Jesaya, rahmat Tuhan itu bagaikan hujan, takkan pernah dia balik kepada Tuhan, selalu berada di situ, tapi kita tertutup, mungkin kita cari, tapi kalau tidak bahagia, cari yang lain, cari yang lain. Kita tanya, ah tak sesuai dengan jawaban, maka kita menutup diri. Saya akan mengekspresikannya ini dengan sebuah laku. Ku cari, kemana ku cari, ku cari, ku cari, harta yang ada. Harta yang sejati, ku mencari dan selalu ku cari, ku mendambah dan selalu ku dambah, harta itu, harta yang sejati. Pada Tuhan akan ku temui Berapa kali kau ketuk hatiku Berapa kali kau sabar diriku Tapi mengapa ku tutup hatiku Tapi mengapa ku tak mendengarmu Oh Tuhanku Ku tanya selalu ku tanya Ku tanya diriku Oh Tuhan Ku bertanya dan selalu ku tanya Tuhan jawab dan selalu menjawab Tapi aku yang tak mau dengar Tapi aku yang menutup hati Berapa kali kau ketuk hatiku Berapa kali kau sabar diriku Tapi mengapa ku tutup hatiku Tapi mengapa ku tak mendengarmu Oh Tuhanku Berapa kali kau ketuk hatiku Berapa kali kau sabar diriku Tapi mengapa ku tutup hatiku Tapi mengapa ku tak mendengarmu Oh Tuhanku Terima kasih 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 Nikita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baru sesudah itu Diolah Terbalik Tapi begitulah pada masa itu Memang kalau kita di tanah Israel Kan tidak seperti di tanah kita ini Nanti ada semak belukar yang tinggi Ada pohon, tak ada Di sana kan semak-semak yang kecil saja Namanya Dari yang tidak subur Jadi karena itu sebenarnya Penabur itu Menaburkannya begitu saja Nanti Dia akan mengolah Yang di pinggir jalan Akan dikembalikannya Supaya jangan lagi terinjak Yang di tanah berbatu-batu Akan diperbaikinya Dan semak belukar Dan terus begitu ya Itulah sebenarnya Dan karena itu Jesus menerangkan sangat panjang lebar Dalam Incil Mateus hari ini Jadi Ada tiga Yang sumber tahu Salah kita bicarakan Ada tiga tadi Satu di pinggir jalan Dan dia terangkan itu Yang kedua Itu di tanah berbatu Jesus terangkan apa itu Sudah jelas sebenarnya kan Yang ketiga Itu di semak belukar Kalau keterangkannya tadi Bisa kita lihat lagi Tapi begini Jalan dipijak orang Ah gak usah Kenapa harus menderita Bahwa pada mini budan Sesekalian Ada Sebenarnya berbakat Dia dua orang anak muda Pandai matematika Pandai ini Tapi Tidak ada jiwanya Untuk bertahan Atau menderita Atau bertekun Dia rajin berdoa Dan memang Rajin juga Mengikuti Misa dan Novena Tapi dua mereka Sama Agar ringan Hidup ini Jadi satu Selalu berdoa Tuhan Buatlah Jangan hidupku terlalu Payah Terlalu letih Susah Sudah kulihat Orang tuaku Begitu letih Tolonglah aku Hanya dengan Goyang-goyang kaki saja Maunya datanglah Rezeki kepada saya Itu aja permintaan Ketuhan Itulah Sepanjang Anak muda Itu aja doanya Goyang-goyang kaki saja Aku bisa Mendapat Untung Ada satu lagi Lebih hebat lagi Tolonglah Tuhan Ketika Aku ini Susah Ngapain Susah Kalau bisa Hidupku senang Seperti orang kaya itu Tinggal aku Ngipas-ngipas Begini Duit sudah datang Tolonglah Tuhan Dan memang Sesudah Sepuluh tahun Mereka berdoa Tuhan Mengabulkan Doanya Luar biasa Tuhan Yang satu dari Goyang-goyang kaki Akhirnya menjadi Tukang jahit Kasianlah dia Yang satu Yang ngipas-ngipas Minta Ngipas-ngipas Menjadi tukang jual Sate Itulah hidupnya Jadi para bapak dan ibu Kalau tidak berjuang Mana bisa Dua kita pun Mungkin dengan cara lain Dikabulkan oleh Tuhan Pada hari ini Kalau kita lihat Tiga Hal Atau tiga Orang yang Terpinggir itu Atau benih Yang Kita katakanlah dulu Mungkin tidak pas Tempatnya Mengapa Tidak pas Karena dia Tidak mau menunggu Dan tidak mau Menyerahkan diri Bahwa nanti Tuhan itu Akan datang Hujan Selalu akan datang Dan tidak akan kembali Di pinggir jalan Siapa sebenarnya Yang di pinggir jalan ini Dia tadi Jesus sudah mendengarkan Mendengar Tetapi Tidak Mengerti Banyak juga Seperti itu kan Beragama Katolik kau Katolik Tahu Tanda salib Tahu Tapi sebenarnya Tidak didalaminya Dia Merasa Sama aja Agama itu kan Malahan pernah Saya pikir Dia Udah Mes Dinar Udah dia Mengatur gereja Kadang-kadang juga Dia anggota Kor dan seterusnya Aktiflah Luar biasa Di gereja Tapi Rupanya Hanya di Pinggir-pinggirnya Saja ya Di pinggir jalan Ketika mau mencari Jodoh Tidak begitu Sulit Dia melepaskan Aku tidak Katolik lagi Titik Kenapa kau begitu Hah Sama saja itu Inilah orang Yang di pinggir jalan Tidak Mengerti Masa bodoh Tidak peduli Ikut arus Tak punya Pegangan Hidup Siapa yang salah Jangan disalahkan Tuhan Selalu menjawab Tadi yang Waktu lagu itu Tuhan selalu Menjawab Tuhan selalu Menjawab Tapi kita Tidak mau Mendengar Seperti yang Dikatakan juga Di dalam Injil hari ini Kamu akan Mendengar Dan mendengar Lagi Namun Tidak Mengerti Kamu akan Melihat Dan melihat Lagi Namun Tidak Memahami Sebab Hati Kita Telah Menebal Telinga Berat Untuk Mendengar Yang kedua Tadi di tanah Berbatu-batu Memang Dia mendengar Iman itu Tetapi Kalau ada Kesulitan Selesailah Apain Batu Sekecil pun Yang menghalangi Dia Tidak mau Lagi Takut Dan memang Tidak ada Pendirian Tidak ada Pendirian Orang yang Tak mau Berjuang Tidak ada Sebenarnya Pendirian Memang Para papa dan Ibu dan Sesekalian Bagaimanapun Untuk Tetap Beriman Tetap Betul-betul Membuat Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Tuhan Tak mungkin Juga Mulus Begitu saja Kadang itu Ada batu Ada di pinggir Jalan Apalagi Kalau semak Berduri Orang semak Berduri Menerimanya Dengan Gembira Tapi kemudian Sesudah Tumbuh Bersama Benih Dan Semak Berduri Tumbuh Bersama Apa sebenarnya Semak Berduri Ini Ambisi Ambisi Tertentu Kedudukan Kalau perlu Demi kedudukan Tinggalkan Keyakinan Semak Yang tumbuh Lagi disitu Harta Oh Harta Kalau gitu Tinggalkan Persaudaraan Harta Kalau perlu Bawa ke Pengadilan Adiknya Sendiri Atau Mamaknya Seperti yang Kita Dengar Dikurangkan Masa Mamaknya Dia diri Karena Apapun itu Banyak Sekali Para bapak Dan ibu Dasar sekalian Itulah Sebenarnya Yang Kalau kita Dengarkan Pada hari Ini Apa Sebenarnya Yesus Menginginkan Rahmatnya Akan Sampai Kepada Kita Yang Menabur Benih itu Akan Menjaga Benih itu Dia akan Datang Memperkuat Kita di Pinggir Jalan Ketika Berbatu-batu Dia akan Menumbuhkan Membuang Batu-batunya Asal kita Mendengarkan Dia Semak Berduri Duri Dan semak Itu Akan Dihancurkan Ketika kita Membuka Dan berjuang Kepada Tuhan Tapi para bapak Dan ibu Dan sesekalian Itulah Keinginan manusia Kadang memang Tak bisa Takut berjuang Dan akhirnya Prioritasnya Bukan lagi Iman Tapi prioritasnya Adalah Kesenangan Tadi dalam Surat Paulus Kepada Umat Di Roma Agak Jelas juga Disini Bahwa Saudara-saudara Aku yakin Penderitaan Zaman sekarang Ini Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Kemuliaan Akan Dinyatakan Kepada Kita Ada Seorang Orang tua Yang mempunyai Tiga anak Laki-laki Dan Mempunyai Cincin Yang Katanya itu Mempunyai Kejaiban Siapa yang Memakai Cincin ini Akan menjadi Sukses Dan orang Baik Dan digagumi Dan dihargai Orang Seperti Bapaknya Yang memakai Cincin ini Ketiga Bapaknya Mau meninggal Disinilah Kesulitan Kalau nanti Kuberikan Kepada Yang pertama Bisa Berkelahi Kepada yang kedua Bisa berkelahi Dan seterusnya Bagaimana Caranya Akhirnya Dia tempat Cincin yang Serupa Dengan Cincin itu Tiga Tiga Cincin itu Dan ketika Dia sebelum meninggal Diberinya Cincin itu Kepada ketiga Anaknya Mana yang Asli Kalianlah Membuktikan Kalau Kalian Nanti Berbuat Ini Dan seterusnya Dan menjadi Orang yang Baik Yang dikagumi Dan Betul-betul Berhasil Dan sukses Itulah Cincin Yang asli Meninggal Bapaknya Ketiga Anak itu Wah Semana ini Akhirnya Mereka pergi Kepada Orang yang Bijak Tunjukkan dulu Mana yang Asli Cincin ini Orang bijak itu Eh samanya Semua Kepada Tukang emas Sama semua Dan akhirnya Pergi kepada Hakim Mana Cincin yang Asli Hakimnya Rumahnya Bijaksana Beginilah Tak Tak bisa Kita Buktikan Sekarang Tapi Nanti Sesudah Sekian Tahun Siapa Yang Sukses Dan Baik Dan Dikagumi Orang Dan Memang Betul-betul Mendapat Kedudukan Yang terhormat Di tengah Masyarakat Pasti Itulah Yang Asli Ketiga Ketiga Anak Itu Pergi Kemana Dan Mulai Menjaga Mungkin Ini Yang Asli Dijaganya Dia Kerja Dengan Baik Ketiganya Berusaha Supaya Cincin Itu Menjaukan Yang Keaslian Sesudah 20 Tahun Mereka Ketiganya Sukses Dan Berkumpul Kemudian Mereka Mengerti Bukan Cincin Ini Sebenarnya Tapi Diriku Yang Harus Berjuang Cincin Ini Tidak Ada Apa-apanya Ketika Kami Berjuang Untuk Membuat Yang Baik Dan Bekerja Keras Kami Akan Sukses Pada Hari Ini Para Bapak Dan Ibu Darsu Sekalian Kita Ditaburi Benih Surah Dan Seperti Yang Dikatakan Oleh Jesaya Tadi Benih Akan Datang Hujan Dan Tak Pernah Kembali Hujan Itu Sebelum Ini Mau disuburkan Supaya Berlipat Ganda Menjadi Ada Seratus Kali Lipat Dan Seterusnya Adalah Orang Yang Menjaga Dan Terbuka Kepada Tuhan Tuhan Tanya Tuhan Cari Dia Akan Menjawab Dan Dia Akan Menghilangkan Semak Belukar Dia Akan Menghilangkan Kesulitan Di Pinggir Jalan Dia Akan Menghilangkan Batu Batu Agar Kita Menjadi Orang Yang Sesuai Yang Dikendakinya Amin